Biji teluk juga bisa ditarik. Bisa ya? Bisa. Satu telur. Biji-nya bisa diemut lagi. Telur kan? Telur. 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 Di atas atau di bawah? Di atas. Depan atau belakang? Apanya nih? Disep atau dijilat? Dijilat dulu baru disep. Lurus atau bengkok? Oh gue? Iya. Masih tetap ambil program TV Talksio yang sebenarnya secara konsep ya sama aja dengan podcast lo. Padahal lo udah tau di acara TV, cara lo menggali narasumber gak akan sebebas di podcast lo. Apa tujuan lo hanya uang? Oke, oke ya. Pertama, gue jawab ya. Kalau tujuannya uang, gue bisa jawab tidak. Oke. Kenapa gue bisa jawab tidak? Karena TV lagi serot. Hehehe. Hehehe. Tempat-tempat, daerah-daerah tertentu yang mungkin kita gak bisa jangkau. Kan mungkin di daerah-daerah yang wifi belum ada. Nah itu mereka bisa jangkau. Jadi sebenarnya lebih ke berbalas budi bahwa gue dibesarkan oleh TV. Lo juga. Benet. TV juga kan? TV, TV. Kalau diri berarti. Kalau kita udah gue gak mau di TV lagi, ngomong gini, gini. Enggak lah. Kalau lo mau ngomong gitu, gue bisa tanya sekarang gini. Pernah di wawancara wartawan? Pernah. Media pernah wawancara? Pernah. Oke. Pernah menerima wawancara media? Kadang-kadang enggak. Iya, tapi pernah menerima wawancara media. Tanya, jujur ya. Jujur ya. Ada gunanya gak buat lo sekarang? Ada. Apa? Orang jadi, jadi kalau buat Niki tuh, orang tuh gak harus dengerin dari satu pihak. Kalau mereka cariin Niki kan bisa dua-duanya mereka dengerin. Berarti ada penyebaran yang lo gak bisa dapetin kan? Tapi apakah sepenting dulu sebelum ada media sosial? Enggak kan? Enggak sih. Sekarang kan lo bisa ngomong sendiri, ngulis sendiri. Media sosial aja. Nah makanya. Biar gak dipelintir-pelintir om. Biar gak dipelintir. Karena di media pun begitu masuk di media lain, tadi judulnya aja waktu lo baca, judulnya udah begitu. Iya. Yang kita punya utang di warung. Yang kita punya utang di warung. Penghasilan miliaran punya utang di warung. Itu judulnya. 16. Kata Inis Dahlia. Hehehe. Nah om, pernah gak sih om ngunang narasumber yang sebenarnya secara Pola pikir dan responnya, merespon suatu kondisi itu berbeda banget dengan yang ada di hati om dan pikiran om. Oke. Oh iya. Gak usah dibahas lagi nih om. Views terbanyak podcast itu sama siapa? Virus. Viewers. 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 Virus. Podcast ya. Podcast ya. Hali Jaber. Dinar Candy. Selain Podcast. Pada saat gua sama The Rock. Itu banyak ya viewersnya. Puluhan juta. Oke om. Udah, thank you. Belom. Tadi oke om. Coba ceritain kerjasama gimmick yang sangat apik antara om sama Kaigun. Gimana? Gimana? Gimana pertanyaannya? Om gimmickan ya sama Kaigun. Gimmickan apa? Ya gak tau. Billboard. Billboard. Oh, Billboard. Atau berantem-berantem yang di Instagram-Instagram. Oh ya iyalah. Maksudnya gua berantem beneran nih gak mungkin lah. Gimana orang gak tau. Gini ya, ini gua kesel nih ya. Pada saat bikin podcast, video gua dipotong-potong, dimasukin ke Twitter. Terus orang-orang Twitter nge-base gua mengatakan gua anti-feminis. Itu kan makanya harus dikasih tau. Ya, mengatakan gua anti-feminis. Mengatakan gua tidak, gua jahat anti-feminis. Masculinity toxic. Karena gua ngata-ngatain orang-orang seperti Igun. Jadi yang dipotong-potong tuh gua ngata-ngatain Igun. Lah ya, mereka ngata-ngatain. Mereka nonton gak sih fullnya kalau dia juga ngata-ngatain gue? Ini kan namanya temen bercanda gitu. Nah, jadi ketika gua bercanda-bercanda sama Igun. Gimmickan apa enggak, ya jelas gimickan lah. Gak mungkin juga gua berantem sama dia punya satu acara gitu loh. Sabar dong om. Sayang emosi dong. Om ini loh, makan telurnya kebanyakan nih. Bener. Telur bisa ditarik. Telur? Bisa. Biji telur juga bisa ditarik. Bisa ya? Satu telur. Bijinya bisa diemut lagi. Telur kan? Telur. Telur.